Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di channel ngulik sejarah Pada kesempatan kali ini Saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Yang berjudul Pembanci mematikan dari pelosok Kalimantan Cerita pada kali ini ditulis oleh Om Ras Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung Seperti biasanya Saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini Yuk daripada kita lama-lama Kita langsung saja ya teman-teman Untuk menuju ke ceritanya Pembanci mematikan dari pelosok Kalimantan Pasangan muda Ivan dan Christy Baru saja tiba di sebuah desa di salah satu kecamatan Yang ada di Kalimantan Selatan Mereka nampak bingung setelah turun dari bus Lalu tidak lama kemudian Terlihat seorang laki-laki berusia sekitar 45 tahunan Menghampiri mereka berdua Bapak Ivan ya Tanya orang itu sembari menunjuk tubuh Ivan Iya pak, saya Ivan Jawabnya Ah syukurlah kalau begitu Perkenalkan Nama saya Muslim Saya sudah lama menunggu kalian berdua Mari saya antar ke rumah yang akan kalian temati Ujar pak Muslim Oh iya pak Perkenalkan juga saya Ivan dan ini istri saya Christy Ucap Ivan memperkenalkan diri Pak Muslim kemudian mengangguk sambil tersenyum Beliau lalu mengambil tas Dan ada kotak yang merupakan barang bawaan dari Ivan dan istrinya Jalanan waktu itu masih belum beraspal seperti sekarang ini Saat angin berhembus Debu-debu jalanan berterbangan Kemudian memasuki mata dan menempel pada pakaian Saat mereka melewati sebuah warung Terlihat beberapa pemuda desa yang tengah mengobrol Salah satu di antara mereka Menatap Christy dengan lekat Hingga Membuat Christy ini menjadi risih Dan juga berpindah ke sisi kanan suaminya Mau dipantua? Tanya pemuda tersebut Tidak usah Lagipula tidak terlalu berat juga Jawab pak Muslim Itu tadi siapa pak? Anak pak muskah atau bagaimana? Tanya Ivan pelan sembari terus menggenggam tangan istrinya Yang ia rasa sudah mulai dingin di ujung-ujung jarinya Bukan pak Saya tidak punya anak Jangankan anak pak Rasanya menikah saja saya tidak pernah merasakan Jawab pak Muslim Oh maaf pak Saya tidak bermaksud Ucap Ivan dengan spontan Tak apa, tak apa Santai saja Nah itu di depan belok kiri pak Ada rumah yang akan bapak tempati selama bertugas disini Disana juga ada sebuah sepeda motor yang sudah disediakan untuk keperluan bapak Ujar pak Muslim seraya mempercepat langkahnya Karena hari sudah mulai sore Pak Muslim ini menaruh tas dan juga satu kotak yang dia bawa Lalu kemudian mengeluarkan kunci dari dalam saku baju lususnya itu Saat pintu kemudian terbuka Tercium bau apek dari dalam rumah itu Apakah rumah ini sudah lama tidak ditempati ya pak? Tanya Ivan sebalik mengibas-gebaskan tangannya di depan hidung Kira-kira kurang lebih dari 5 sampai 7 tahunan yang lalu pak Setiap ada mantri yang ditugaskan kesini Selalu pulang lagi atau ia mengajukan pindah lokasi rumah Maklumlah pak Kebanyakan mantri-mantri atau bidan yang dikirim ke desa ini perempuan Mungkin anda rasa takut juga ya pak Tinggal sendirian di tempat sesepi ini Tapi sekarang saya berharap Semoga saja bapak Ivan dan istri betah tinggal disini Untuk membantu kami para warga Karena pak Kalau kami itu sakit Mau berobat saja itu harus naik angkutan umum terlebih dahulu ke pukis mas Mana kalau malam angkutan umumnya sudah tidak ada pak Seperti 2 bulan yang lalu Ada bayi dan juga anak-anak yang meninggal di desa ini Karena penyakit dan tidak sempat dibawa ke pukis mas Kata pak muslim Ivan menarik nafas panjang dan kemudian mendengar beberapa hal Harapan dari pak muslim ini Ia langsung menantapkan kemudian memantapkan hatinya Untuk tinggal di desa tersebut dengan fasilitas seadanya Bahkan sinyal hape pun tidak ada disitu Ini kamarnya ada 2 pak Yang satunya sudah dilengkapi dengan kasur dan meja kecil Kalau kamar yang di ujung itu biasanya untuk tamu Bisa digunakan kalau ada teman-teman bapak yang mau nginap disini Dan sekitar 15 meter di belakang itu ada sungai kecil Dan diseberannya ada gebun singkong milik pak haji Siapapun boleh mengambil singkong-singkong disana pak Asalkan untuk makan bukan untuk dijual Saya juga sering minta singkong disana pak bu Untuk membuat kue atau camuran nasi Kalau beras sudah mulai menipis Ujar pak muslim Memangnya pak mus ini rumahnya dimana pak? Tanya Ivan Rumah saya dekat ladang jagung pak Setelah orang tua saya meninggal semua Saya tinggal sendirian di dekat ladang jagung itu Tidak lama kemudian terdengar suara sayup-sayup Dari toa masjid yang entah berada di sebelah mana Sudah mau mengakhiri pak? Saya pamit pulang dulu ya pak Besok pagi-pagi saya akan kembali lagi pak Buat bantu berbersih Ujar pak muslim sebelum berbalik menuju ke arah pintu rumah Namun saat akan melangkah keluar Pak muslim kembali berbalik Oh iya pak Satu lagi ya pak yang saya lupa kasih tau Kalau makhlib jangan keluar rumah ya pak Bu, bahaya Ujar pak muslim dan Ivan mengerutkan keningnya Namun saat akan bertanya pak muslim sudah lari duluan Malam itu Ivan dan Kristi Mandi dengan air yang ada di dalam term di dapur Air itu sudah bercentik dan sangat dingin sekali Namun mau tidak mau Keduanya harus membersihkan tubuh mereka dengan air tersebut Lantai di rumah itu nampak masih sangat berdebu Telapak kaki Ivan dan juga Kristi dipenuhi debu Meski sudah dicuci berulang kali Sehingga membuat Ivan dan istrinya terpaksa harus menggunakan sandal di dalam rumah itu Ada gereja gak ya disini Tanya Kristi Entahlah Coba besok kita tanyakan pada pak muslim Jawab Ivan Rasa kantuk yang terasa dan malam semakin dingin Dan suara kemerisik dedaunan yang dihempas oleh angin Terdengar bagai alunan musik pengantar tidur di telinga keduanya Assalamualaikum Pak Ivan Panggil seseorang dari arah luar rumah Membuat Ivan dan Kristi pada kali itu yang masih berada di balik selimut Langsung terbangun Ivan mengunceng-unceng matanya Lalu berjalan tergesa-gesa ke arah pintu utama Waalaikumsalam Eh Pak Muslim Ucap Ivan tersenyum Walau matanya masih terasa kelat Waduh Saya jadi gak enak Pak Rupanya Pak Ivan dan istri masih tidur ya Ujar Pak Muslim seraya menggarung-garung tengkuknya Ivan tertawa pelan Gak apa-apa Pak Lagipula sudah jam 7 begini kok Kamu yang kesiangan bangun Ucap Ivan dan Pak Muslim tersenyum sebari menganggup Oh iya Pak Pak Gades dan istrinya jam 9an nanti katanya mau kemari Proto-proto bapak dan ibu berbersih disini Dan mempersiapkan semua dan sekiranya yang bapak ibu butuhkan Kata Pak Muslim Eh iya Pak Kalau begitu kami mau mandi dulu Biar segar badannya Ucap Ivan Nanti saya antar ke sungai Pak Sungai itu bersih Malah kebanyakan warga yang ada disini itu Ambil minum dari sungai itu Karena airnya mengalir Dari dalam batu Jalanan ke sungai yang dimaksud oleh Pak Muslim itu Melewati pepohonan dan semak pelukar Mereka menyusuri jalan setapak yang baru dibuat oleh Pak Muslim Dengan menebas-enebas rumput-rumput yang ada di depannya itu Nyamuk sangat banyak sekali Bahkan suara dengungan nyamuk itu membuat Kristi merinding Masih jauh Pak Tanya Ivan Tidak Pak Itu di bawah sana sungainya Kalau tiap hari begini mandinya bisa-bisa seminggu kemudian Saya dan istri saya Kena demam berdarah Pak Ujar Ivan setengah bergurau Ah Pak mantri ini bisa saja Pak Tapi Pak Bapak tenang saja Nanti saya bicarakan masalah ini pada Pak Kadis Mungkin beliau akan bersedia membuatkan kembali sumur untuk Bapak dan juga Ibu Lanjut Pak Muslim Memangnya di rumah itu tidak ada sumur ya Pak Kalau saya pribadi Mending menimpa air dari sumur Pak Ketimbang ke sungai begini Apalagi jalanannya itu sudah dipenuhi rumputan dan semak perduri seperti ini Bukan tidak mungkin jika suatu hari Saya bertemu ular atau hewan berpisah lain ya Pak Ujar Ivan Sebenarnya waktu pertama kali rumah itu dibuat Sebenarnya Waktu pertama kali rumah itu dibuat Sumurnya sudah disediakan lebih dulu Tapi semenjak si anak Ya anak si Yaya ini meninggal Karena tenggelam di sumur itu Akhirnya sumur tersebut pun Kemudian ditimbun Jawab Pak Muslim Nah Itu sungainya Pak Sudah sampai kita Saya mau minta singkong ke seberang sana dulu Bapak dan Ibu silahkan mandi Ujar Pak Muslim lagi dan sungai itu mempunyai lebar sekitar 1,5 meter Dan airnya memang benar-benar sangat cernih Sehingga Ikan-ikan yang berenang di dalamnya pun terlihat begitu jelas dari atas Pak Muslim terlihat menyeberangi sungai dengan berjalan Airnya tidak terlalu dalam Hanya sebatas pinggang ke bawah saja Christy mulai terjun ke dalam air Rasanya dingin sekali Apalagi di sekitar situ sama sekali tidak ada cahaya matahari yang masuk Saat Christy menyelam dan membuka matanya di dalam air Terlihat sekilas ada sepasang kaki berwarna hitam yang melewatinya Seketika itu Christy mengangkat kepalanya ke permukaan Untuk memastikan apa yang sudah ia lihat Namun Tidak ada siapa-siapa selain ia Dan juga suaminya tentunya Yang masih duduk di pinggir sungai Sembari menggosong-gosong kedua telapak tangannya itu Tidak ingin berpikir macam-macam Christy lantas berjalan ke pinggir sungai untuk mengambil sabu dan samponya Kenapa gak mandi? Tanya Christy pada Ivan Airnya dingin Ya kalau mau hangat direbus dulu airnya Setelah mereka selesai mandi Mereka kembali pulang menyusuri jalan setapak tersebut Pak Muslim membawa banyak sekali singkong dengan bibir yang nampak tak senyum Rupanya Di rumah itu sudah menunggu Pak Kades dan istrinya yang membawa rantang dan juga sapu Perkenalkan saya Abdul dan ini Mina istri saya Ujar orang itu Saya Ivan Pak dan ini istri saya Christy Bapak ini Pak Kades kan? Iya benar sekali Rasanya kita sudah pernah bertemu dulu kan di Kantor Capil Potong Ivan dengan bibir tersenyum Ah iya iya benar Di kantor Capil Ujar Pak Kades sembari menjawab tangan Ivan Senang bisa bertemu lagi dengan Bapak baik hati ini Beliau ini yang aku ceritakan waktu itu Ujar Ivan pada istrinya Ah Pak mandir ini bisa saja membuat saya besar kepala Kata Pak Kades dan kemudian Oh iya Ini ada makanan untuk kita semua untuk sama-sama makan kita disini Tadi pagi-pagi sekali istri saya masih banyak untuk dibawa kemari Kata Pak Abdul yang merupakan kepala desa di desa tersebut Hari itu Ivan dan Christy benar-benar sibuk sekali membersihkan rumah Dan menata tempat obat-obatan yang seminggu lagi akan datang Beberapa orang juga datang untuk membantu membersihkan rumput-rumput liar Dan membuat sumur di samping rumah itu Meski air sumur sudah banyak Namun masih sangat keruh untuk digunakan Menurut Pak Kades sumur itu baru bisa diambil airnya sekitar seminggu lagi paling lama Sampai airnya benar-benar bersih Malam itu Ivan baru saja selesai mandi dan akan beristirahat Ia kemudian melihat Christy yang nampaknya sudah terlelap Dua minggu kemudian Hari itu Christy berjalan kaki menuju ke sebuah warung Yang menjual perlengkapan dapur seperti bawang, gula, dan lain-lain Di tengah jalan pulang Christy diikuti oleh pemuda yang dulu pernah menawarkan bantuan pada Pak Muslim Saat sedang mengantar Ivan dan dirinya ke rumah yang sudah disiapkan untuk mereka Sendirian saja, kemana suaminya? Pasti kesepian kan karena setahu kumantri itu profesi yang lumayan sibuk dan sangat menyiti waktu Kasian istri cantik-cantik ini dibiarkan begitu saja Coba kalau aku, pasti akan kupeluk belai setiap hari dan malam Bucar pemuda itu mulai nyerocos tidak karuan Membuat Christy mulai kesal Dan namun, sebisa mungkin Christy berusaha untuk tidak menghiraukan perkataan si pemuda tersebut Ia semakin mempercepat langkahnya Hah, jangan pegang-pegang Penta Christy saat lengannya itu dielus oleh si pemuda itu Ih, begitu saja kok marah Aku kan hanya ingin berkenalan denganmu Ucap si pemuda itu, lagi-lagi berusaha menyentuh tubuh Christy Pak, pantat Christy ditebuk pelan oleh tangan kekar si pemuda Yang langsung membuat Christy menghentikan langkahnya Ia kemudian melempar semua kantong plastik Yang berisi bahan makanan itu ke tanah Dengan wajah merah padam, Christy menampar pipi si pemuda itu Dengan sangat keras Kurang ajar, tak tahu malu kamu Penta Christy lalu berbalik untuk pulang Ia membiarkan saja belanjaannya tertinggal Dan semenjang hari itu Si pemuda itu yang diketahui bernama Jamil tersebut Menjadi sering sekali ke rumah Yang ditempati oleh Ivan dan Christy Ia nampak sangat akrab dengan Ivan Mereka sering mengobrol sampai larut malam Di pelataran rumah tersebut Pak Ivan, bukannya saya mau ikut sambur atau menghasut Tapi sebaiknya bapak jangan terlalu rapat dengan Jamil Karena dia itu gemar mengganggu istri orang Ivan yang tengah menyusun obat-obatan itu Lantas tersenyum dan menoleh ke arah pak muslim Saya yakin Jamil tidak akan tega melakukan itu pada saya Lagipula, saya percaya pada istri saya pak Christy itu istri yang setia pak Kalau tidak Ya manalah mungkin dia rela ikut kemari meninggalkan rumah Dan lingkungan nyaman kami di kota pak Dan lagi pak Kalau kita berbuat baik pada orang Maka orang itu tidak akan tega menyakiti kita Jawab Ivan Pak muslim mengelah nafas panjang Dan lalu beranjak dari duduknya Untuk kembali melanjutkan mengecat dinding luar rumah itu Sayang Mencuma di cemuran itu tadi Kamu yang angkat ya Kok gak ada di keranjang sih Dimana kamu letakkan? Tanya Christy Aku belum angkat cemuran Mungkin kamu lupa naruhnya Jawab Ivan dan kemudian Christy kembali ke dalam kamar Untuk mencari baju yang ia cari Namun di mana-mana pun Tidak ada ia temui baju tersebut Ini aneh Dua hari yang lalu Baju Ivan yang hilang Sekarang bajuku Padahal Semiku terakhir ini sama sekali tidak ada hujan Ataupun angin ribut Kalaupun di terbangkan angin Masa ia sampai jauh? Ujar Christy Suara ketukan dari arah pintu terdengar cepat dan tanpa cedah Ivan kemudian segera memakai baju kaosnya Lalu kemudian berjalan ke arah pintu Saat pintu itu terbuka Nampak seorang bapak-bapak sedang berdiri di luar Dengan raut wajah panik Ada yang bisa saya bantu pak? Tanya Ivan seraya mempersilahkan si bapak itu Untuk masuk ke dalam Saya disini saja pak Istri saya tadi terjatuh Di tangga saat akan kejamban Sekarang tubuhnya kaku sebelah pak Tidak bisa digerakkan Ujar si bapak itu bergetar Ya Tuhan Ya sudah pak Bapak tunggu sebentar saya ambil tas dulu Kata Ivan seraya berbalik untuk masuk ke dalam Sayang Aku pergi sebentar Untuk memeriksa keadaan istri Dari bapak yang di luar itu Tolong kunci pintu ya Ujar Ivan pelan Kemudian membangunkan istrinya Christy kemudian berjalan ke arah pintu Dilihatnya Ivan Sudah pergi Dengan mengendarai sepeda motor Bersama bapak-bapak tadi Sekitar 10 menitan Terdengar kembali suara ketungan pintu Christy yang mengira itu adalah Ivan Lantas segera membuka pintu Namun alangkah kagetnya Ia Saat melihat siapa yang berdiri Di depan pintu dengan bibir tersenyum sinis Saat Christy akan menutup pintu kembali Jamil langsung mendorongnya Sampai Christy terjatuh ke lantai Aku sudah sangat lama Menunggu saat-saat seperti ini Ujarnya Langsung melepaskan selana Di depan Christy Yang berusaha untuk berlari Ke arah kamarnya Jamil menarik keras rambut Christy Sampai perempuan itu menangis Menahan sakit Ini semua Karena kau sudah berani Menampar ke waktu itu Ojar Jamil dan wajah Christy Beberapa kali mendapat tamparan keras Dari Jamil Karena ia terus berontak Dan untungnya Tangan Christy ini berhasil Meraih wadah Sampai jarum suntik Dan menusukkannya Ke pinggang Jamil Sampai laki-laki itu Mengerang kesakitan Ah Dasar wanita sialan Pentak Jamil berusaha Mencabuti jarum-jarum Yang menempel di punggungnya Sementara itu Christy langsung berlari Ke arah kamar Dan menguji pintu rapat-rapat Lalu mengganjalnya Dengan keranjang Dan juga meja Christy kemetar Dan ia menangis Terseduh-seduh Saat pintu kamar Mulai digebrak-gebrak Oleh Jamil Dan perlahan Christy kemudian Hampir jebul Andai ia mendengar Suara teriakan dari Ivan Ivan terlibat Bagu hantam Dengan Jamil Dan sampai akhirnya Jamil pun lari Tunggang-lagang Ketika Ivan mengancamnya Akan melaporkan Masalah itu Kepada polisi Ivan memeluk Christy Yang masih ketakutan Maaf Kata Ivan Setelah kejadian malam itu Jamil sudah tidak pernah Kelihatan lagi Dan dua hari setelahnya Ivan meminta Pak Muslim Untuk tinggal bersama mereka Dan menempati kamar Yang kosong Di rumah tersebut Tentunya setelah meminta izin Dari Pak Kades Aku tidak suka Kamu ngerjain itu Bantah Christy setengah teriak Membuat Pak Muslim Yang saat itu Sedang beristirahat Di dalam kamarnya itu Kaget Tapi kenapa Bukannya selama ini Kamu selalu mendukung Apapun yang aku lakukan Bahas Ivan Itu dulu Tapi tidak untuk sekarang Pertengaran keduanya Membuat Pak Muslim Tidak tahan Dan langsung keluar Dari kamarnya Pak Muslim Kemudian mengambil Gelas kopi Dan membuat Gelas kopi hitam Lalu duduk Di pelataran Ia mendengarkan Dengan seksama Apa yang Diperdebatkan Pasangan itu Sampai akhirnya Ivan keluar Dan duduk Di kursinya Sementara Christy Langsung melemparkan Bantal Dan selimut keluar Dada Ivan Terasa sesak Wajah menakutkan Dengan lidah Bercabang panjang itu Tepat berada Di depan wajahnya Dan kemudian Menindih tubuh Ivan Bahkan Ivan Tidak mampu Untuk mengeluarkan suara Untungnya Di saat-saat Seperti itu Ada Pak Muslim Yang sedang berusaha Menyadarkan Ivan Beliau menekan-ekan Ibu jari kaki Ivan Dengan sekuah tenaga Agar Ivan Bisa tersadar Keringat dingin Mengucur Saat Ivan Sudah tersadar Bapak ketindihan Pak Wajah Pak Muslim Ivan kemudian Menarik nafas panjang Baru kali ini Ia benar-benar Merasakan Apa itu ketindihan Dua hari sudah Ia tidur Di luar Dan kemudian Selama itu pula Ia dan juga Christy Tidak pernah bertukur sapa Kamu mau kemana Tanya Ivan Saat melihat Christy Dengan tas Di kedua tangannya Aku mau pulang Aku sudah Tidak menemukan Kecocokan denganmu lagi Buat apa hubungan ini Diteruskan Lebih baik Kau lepaskan aku Ujar Christy Dengan nada ketus Kau berbicara Seperti orang Tidak punya perasaan Kau itu egois Bentak Ivan Benar-benar marah Aku egois Buk Ivan tiba-tiba terjatuh Dan hidungnya Nampak mengalir Darah segar Christy hanya Melirik sekilas Lalu kemudian Memanggil Pak Muslim Untuk membantu Ivan Setelah Ivan Dibaringkan di kasur Kemudian Pak Muslim Ini langsung Mengompresnya Ivan demam Suhu tubuhnya Sangat panas Bu Sekiranya mungkin Ada obat Ada obat yang bisa Diminumkan Untuk Pak Ivan Bu Panas sekali Tubuhnya ini Bu Ujar Muslim Menampak khawatir Berbeda sekali Dengan raut Wajah Christy Yang acu-ta'acu Melihat keadaan Ivan Yang seperti itu Sampai malam Marinya Ivan ini Masih belum Sadarkan diri Wajahnya Pucat Dan tubuhnya Menggigil hebat Ia meracau Aneh Dalam ketidak Sadarannya Pak Muslim Sampai harus Memanggil Pak Kades Untuk Memeriksakan Keadaan Ivan Sudah lama Sakitnya ini Mus Tanya Istri dari Pak Kades Baru tadi Bu Bahkan sebelumnya Pak Ivan itu Masih sehat-sehat saja Masih seperti biasa Saya juga bingung Kenapa bisa sampai Seperti ini Jawab Pak Muslim Memangnya Pak Ivan ini Ada riwayat Sakit apa Bu Tanya Pak Kades Pada Christy Saya tidak tahu Dan Tidak mau tahu Tentang dia Jawab Christy Singkat Kemudian Pak Kades Dan istrinya Saling tatap Dari raut Wajah keduanya Nampak sekali Kebingungan Dengan jawaban Christy Yang terdengar Sangat aneh Padahal Semasa awal-awal Datang ke desa tersebut Keduanya terlihat Sangat romantis Sekali Seperti orang Terkena pambanci Bisik istri Pak Kades Pada suaminya Maaf sebelumnya Tapi kalau kami Boleh tahu Ada masalah apa ya Di antara kalian berdua ini Karena rasanya Aneh saja Kalian yang Sebelumnya itu Aku romantis sekali Malah seperti ini sekarang Ujar Pak Kades Dengan polan Kalaupun memang Ada masalah Yang tidak bisa Diselesaikan Tidak seharusnya Ibu membiarkan Pak Ivan Yang sedang sakit ini Hanya diurus Oleh Pak Mus Bagaimanapun Masalahnya Tolong Kemudian Jangan sampai Mengacukan suami Ibu begini Saya lihat Sakit Pak Ivan Ini parah Bu Kristi terdiam Dan ia merenungkan Perkataan Pak Kades Memang benar Yang dikatakan Lelaki parubaya itu Kalau difikir-fikir Ivan memang Tidak pernah melakukan Kesalahan yang fatal Terhadap Kristi Tapi entah kenapa Kristi begitu Sangat memenji Suaminya itu sekarang Jangankan Untuk mengobrol Meliriknya saja Kristi rasanya Sudah tidak mau Dan benar-benar Mau muntah Ia benar-benar Sangat penci dan Cici pada Ivan Coba Mus Kamu panggilkan Kakek Udin Minta tolong Periksakan Sakit apa Mantri kita ini Siapa tahu Kepuhunan Kepuhunan itu Banyak sebabnya Ada yang Gara-gara makan Tidak jadi Lalu jalan Atau Pas ditawarin Minuman kopi Singkong Dan lain-lain Tidak mau Ojar Pak Kades Dengan logat Bahasa Banjar Yang kental sekali Oh iya iya Beliau ini Kemarin ada jalan-jalan Ke belakang situ Mencari tongkat Untuk cemuran Kata saya Kan minta izin Dengan penunggu Di tempat itu Tapi sepertinya Beliau ini Tidak percayaan Dengan hal-hal Seperti itu Kata Pak Muslim Setelah berkata Seperti itu Pak Muslim Lantas beranjak Dari duduknya Dan langsung Berjalan keluar Di perjalanan Menuju rumah Kiai Udin Kemudian Pak Muslim Ini merasa Kalau ada Seseorang Yang sedang Menguntitnya Beberapa kali Pak Muslim Menghentikan langkahnya Dan terdengar Suara Dedaunan Kering Yang terincah kaki Entah itu Manusia Atau hanya Binatang Dan saat Beliau Akan meneruskan Langkahnya lagi Tiba-tiba Seorang Pemanggilnya Lalu Tanpa basa-basi Langsung Mengayunkan Balok kayu Yang dibawa Ke arah Pak Muslim Tapi untungnya Pak Muslim Yang seorang Ahli bela diri Kuntau tersebut Dengan singgap Menahan serangan Orang bertepeng itu Keadaan malah Menjadi terbalik Ketika Pak Muslim Benar-benar Mengeluarkan Curus Kuntau Andalannya Orang itu Akhirnya Lari tunggang Langgang Mendingalkan Pak Muslim Yang masih Berdiri Menatapnya Sampai benar-benar Hilang Di balik Kedimbunan pohon He Tak tahu Rupanya dia Kalau aku Ini juara Kuntaus Dari dulu Gumam Pak Muslim Sebelum Melanjutkan Langkahnya Pak Kacil Oh Pak Kacil Panggil Pak Muslim Saat berada Di depan Pintu rumah Tidak lama Kemudian Pintu yang Sudah mulai Lapuk itu Dibukakan Oleh seorang Kakek Dengan Memegang Kipas Di tangannya Kenapa Malam-malam Kamu Ke rumahku Tanya Kak Iudin Anu Pak Menteri Kita sakit Tubuhnya Panas Dan Merocau Takkaruan Sama Pak Kades Saya disuruh Kemari Untuk Meminta Bantuan Pada Pak Kacil Dan Mungkin Saja Pak Menteri Kita Itu Kapuhuan Aduh Inilah Susahnya Kalau ada Orang Baru Masuk Ke Desa Dan Tidak Mau Tahu Tentang Aturan Yang Mereka Pikir Aneh Untuk Dipatuhi Ya Beginilah Jadinya Dia yang Sakit Kita Yang Repot Ujar Kai Udin Pak Terus bagaimana Ini Mau Atau Tidak Tidak Tanya Pak Muslim Iya Tunggu 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 Sebentar Aku Mau Memakai Celana Dulu Kalau Kalau Nanti Melorot Sarongku Di Jalan Ujar Kai Udin Wah Dasar Kakek Ini Sungut Pak Muslim Singkatnya Saat Sampai Di Tempat Ivan Dan Juga Kristi Kai Udin Kemudian Nampak Mengerutkan Geningnya Mulutnya Nampak Berkomat Kamit Membaca Bismillah Dan Doa Lalu Beliau Melangkah Masuk Kedalam Rumah Saat Pertama Kali Masuk Beliau Menatap Lekat Pada Kristi Yang Langsung Membuang Muka Ini Bukan Kebuhunan Ujar Kai Udin Pak Gades Mengerutkan Geningnya Lalu Kenapa Nyakit Apa Pak Menteri Kita Ini Sakit Biasa Berarti Aku Kan Mengatakan Kalau Dia Ini Tidak Kepuhunan Dan Tidak Ada Mengatakan Kalau Dia Sakit Biasa Lah Jadi Bagaimana Ada Yang Memberi Pambanji Pada Pasangan Ini Pambanji Dua Sungai Dari Pedalaman Kalimantan Tengah Aku Tau Karena Dulu Aku Punya Teman Orang Dayak Yang Bisa Memberi Pambanji Seperti Ini Ujar Kai Udin Kalau Itu Pambanji Berarti Benar Dengan Dukaan Saya Ujar Pak Muslim Kai Udin Mengalihkan Pandangannya Pada Kristi Pasti Sebelumnya Kamu Pernah Kehilangan Baju Celana Atau Sarung Mukan Yang Sampai Saat Ini Belum Ketemu Tanya Kai Udin Kristi Tidak Menjawab Karena Yang Diputuhkan Dalam Ritual Memberi Pambanji Diperlukan Pakaian Kedua Pasangan Yang Mau Dipisahkan Kelas Dua Buah Piring Kaca Dua Buah Yang Sering Digunakan Oleh Korban Lengkap Dengan Sendok Rambut Gambar Biasanya Yang Saat Berdua Lalu Nanti Disobek Dan Dipisahkan Benda-benda Yang Terbuat Dari Kaca Akan Dipecahkan Dan Dikubur Di Bingri Sungai Bersama Rambut Gambar Dan Lain-lain Tentunya Di sungai Yang Saling Berseberangan Dan Dibacakan Mantranya Yang Seperti Papantun Yang Kurang Lebih Artinya Begini Kalau Kedua Sungai Ini Bisa Menyatu Maka Menyatulah Kembali Pasangan Ini Namun Jika Tidak Maka Hancur Hancurnyalah Rumah Tangga Mereka Pambanji Ini Sudah Jarang Sekali Yang Meritualkannya Karena Caranya Yang Cukup Sulit Dan Lagi Korban Akan Kai Udin Lalu Untuk Menyembuhkan Mereka Dari Pengaruh Pambanji Itu Bagaimana Kai Tanya Pak Kades Hanya Ada Satu Cara Dan Cara Ini Bisa Dibilang Sangat Amat Mustahil Dilakukan Caranya Apa Kai Desak Istri Pak Kades Kali Kembali Bahulnya Lalu Satukan Dan Kubur Masalahnya Kan Kita Tidak Tahu Siapa Yang Memberi Pambanji Ini Lagipula Kita Juga Tidak Tahu Dimana Mereka Mengubur Benda-benda Itu Apa Ada Cara Lain Kai Itu Hanya Satu Satunya Cara Lagipula Di Kalimantan Tengah Sungai Yang Saling Perseberangan Itu Tidak Sedikit Dalam Satu Desa Bisa Saja Ada Tiga Atau Empat Sungai Yang Saling Perseberangan Sangat Mustahil Untuk Mencarinya Kita Masih Mencari Pasangan Ini Sudah Mati Ujar Kai Siapa Yang Melakukan Ini Pada Mereka Gumpah Pak Kades Pak Muslim Kemudian Nampak Tertegun Ia Kemudian Menelan Ludahnya Berkali-kali Pak Maaf Sebelumnya Pak Tapi Saya Rasa Ini Ulah Keponakan Bapak Karena Bukur Risti Pernah Cerita Pada Saya Kalau Pernahkannya Bapak Itu Mengganggu Dia Sepulang Dari Warung Dan Alasan Utama Mereka Membawa Saya Tinggal Disini Itu Karena Sebelumnya Jamil Pernah Mencoba Melakukan Hal Tidak Senonoh Pada Bukur Kristi Di Saat Pak Ivan Sedang Kemudian Memenuhi Panggilan Salah Satu Warga Desa Untungnya Pak Ivan Datang Depat Waktu Sebelum Jamil Berhasil Menggagahi Bukur Kristi Pak Malam Itu Kemudian Terjadi Perkelahian Fisik Antara Keduanya Sampai Akhirnya Pak Ivan Mengancam Akan Melaporkan Ula Jamil Kepada Polisi Tentunya Lalu Jamil Kemudian Pergi Dan Tidak Pernah Terlihat Lagi Sampai Saat Ini Semenjak Itulah Mereka Mengajak Saya Kemari Dan Meminta Saya Untuk Merahasiakan Kasus Pelecehan Ini Pada Orang Lain Termasuk Bapak Kasian Pak Mereka Ini Orang Baik Walau Saya Dan Mereka Berbeda Agama Tapi Mereka Tidak Pernah Sekalipun Memasak Daging Bapi Di Dapur Demi Menghargai Saya Mereka Relah Memasak Di Dekat Pohon Sana Itu Pak Cerita Pak Muslim Pak Kades Nampak Sangat Geram Rawat Wajahnya Seketika Berubah Wah Dasar Bacingan Kalau Bukar Karena Orang Tuanya Sudah Sedari Dulu Dia Itu Aku Usir Dari Sini Kelakuan Tidak Pernah Berubah Ujar Pak Kades Tapi Sejak Kapan Pula Si Jamil Punya Kenalan Orang Sana Kalimantan Tengah Tanya Istri Pak Kades Kamu Lupa Si Jurai Itu Orang Mana Tanya Pak Kades Pada Istrinya Jurai Adalah Satu Teman Jamil Yang Berasal Dari Kalimantan Tengah Pak Kades Mencurigai Kalau Jurailah Yang Memberitahukan Tentang Pembanci Atau Dukun Pada Keberadaan Jurai Pemuda Itu Biasanya Tidur Di rumah Jamil Orang Tua Jamil Nampak Kaget Saat Melihat Kedatangan Pak Kades Di Tengah Malam Puta Tersebut Mana Jamil Tanya Pak Kades Ada Apa Ini Dul Kenapa Malam Mencari Jamil Apalagi Yang Sudah Dia Buat Ujar Ibunya Jamil Membrondong Pak Kades Dengan Banyak Sekali Pertanyaan Anak Kakak Si Jamil Sudah Membuat Hal Yang Sangat Kurang Ajar Pada Mantri Dan Juga Istrinya Dia Hampir Saja Memperkosa Istri Mantri Dan Sekarang Dia Berulah Lagi Dengan Memberi Pampaji Pada Pasangan Itu Dimana Dia Sekarang Kamu Main Percaya Saja Dengan Orang Orang Baru Itu Memang Ya Ada Bukti Kalau Jamil Anak Yang Melakukannya Balas Perempuan Perubaya Tersebut Dengan Suara Tinggi Perlu Bukti Apalagi Apakah Pengelakuan Orang Yang Sebelumnya Itu Kurang Untuk Dijadikan Bukti Sayang Anak Itu Boleh 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 Dan Memang Itu Harus Untuk Setiap Orang Tua Tapi Cara Kakak Ini Salah Sudah Kelakuan Anak Kakak Itu Seperti Setan Tapi Bila Orang Menasihati Orang Itu Yang Kakak Marahi Aneh Saya Sudah Cukup Bersabar Dengan Lakuannya Selama Ini Tapi Sekarang Tidak Ada Toleransi Lagi Untuk Perbuatannya Itu Kalau Dalam Waktu 24 Jam Dia Tidak Menemuiku Aku Sendiri Yang Akan Melulis Laporan Kepada Kepolisian Bujar Pak Kades Dengan Tegas Pak Muslim Terlihat Cukup Puas Mendengar Perkataan Pak Kades Tidak Salah Kalau Pak Abdul Selalu Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Sana Karena Memang Orangnya Tegas Baik Hati Dan Sederhana Beliau Sudah Membangun Desa Itu Menjadi Lebih Maju Bahkan Beliau Juga Tidak Pandan Bulu Bila Ada Orang Yang Bersalah Pasti Akan Dihukum Sesuai Dengan Kesalahannya Meskipun Itu Adalah Keluarganya Sendiri Sementara Di Rumah Wajah Kristi Terlihat Sudah Sangat Pucat Dengan Istri Pak Kades Berusaha Memicit Tenggu Kristi Dengan Minyak Kayu Putih Kai Udin Terlihat Berdiri Di Depan Pintu Sambil Mengisap Rokok Tembakonya Bau Tembakau Ampanan Menyeruak Membuat Pucatis Terbatuk Beberapa Kali Asapnya Mengepul Memenuhi Ruangan Tersebut Tidak Beberapa Lama Kemudian Terdengar Suara Pak Muslim Dan Pak Kades Yang Sudah Datang Pak Demi Tuhan Pak Saya Tidak Tau Apa Memang Waktu Itu Jamil Pernah Menanyakan Seputaran Tentang Perdukunan Pada Saya Dan Ya Saya Ceritakan Apa Adanya Saya Tidak Poli Cerita Pak Siapapun Yang Bertanya Pada Saya Tentang Keadaan Kampung Saya Saya Akan Jawab Yang Benar Benarnya Saya Pun Tidak Tau Kalau Jamil Sampai Melakukan Hal Itu Pada Pak Mantri Ujar Jurai Nampak Ketakutan Kau Jangan Coba Berbohong Pada Aku Bentar Pak Kadis Sungguh Pak Demi Tuhan Saya Tidak Bohong Tapi Kalau Jamil Memang Mendatang Hidupun Itu Saya Tau Dimana Tempatnya Pak Saya Akan Bawa Bapak Ke sana Karena Kalau Dilihat Dari Keadaan Mereka Ini Sudah Berada Di Tahap Akhir Menuju Kematian Ujar Jurai Menyakinkan Pak Ikut Dengan Kelakuan Jamil Ya Allah Ya Rob Kau Jangan Berkata Seperti Itu Rai Umur Seseorang Hanya Allah Yang Tahu Tukur Buk Kadis Bukan Maksud Saya Seperti Itu Bu Tapi Itu Pengalaman Saya Sendiri Yang Sudah Sering Melihat Orang Seperti Ini Jawab Jurai Sudah Sudah Tidak Usah Berdebat Sekarang Lebih Baik Kau Hupungi Kawanmu Yang Orang Terminal Itu Pesan Dua Kursi Di Bus Padahnya Untuk Kita Besok Pagi Ujar Pak Kadis Kristi Melihat Kemudian Di Bagian Sudut Ruangan Ada Sesosok Makhluk Mengerikan Berambut Panjang Dan Juga Tebal Hingga Menutupi Tubuhnya Lidah Makhluk Itu Sesekali Keluar Lidah Itu Berjabang Dan Sangat Sangat Panjang Matanya Pun Sangat Aneh Berwarna Hitam Dan Hitam Itu Kan Dikelilingi Warna Putih Tapi Mata Makhluk Tersebut Sebaliknya Kristi Kemudian Menggigil Namun Ia Tidak Bisa Sedikitpun Memalingkan Wajahnya Kelain Arah Perlahan-lahan Makhluk Itu Berjalan Dengan Bibir Menyeringai Saat Makhluk Itu Sudah Dekat Kristi Bisa Melihat Dengan Jelas Kuku Kaki Makhluk Tersebut Rupanya Sangat Panjang Dan Menghitam Baunya Mirip Lumpur Kristi Kemudian Muntah Karena Tidak Tahan Mencium Bau Lumpur Busuk Dari Makhluk Yang Berada Di Hadapannya Itu Namun Meski Begitu Kristi Kemudian Masih Tetap Tidak Bergeming Dari Duduknya Lalu Matanya Itu Melotot Menatap Makhluk Anak Itu Dan Tiba-tiba Kayu Udin Melebar Sesuatu Ke arah Kristi Yang Langsung Saja Membuat Jatuh Pingsan Maaf Pak Tadi Saya Sudah Pesankan Kursi Di Bus Untuk Besok Tapi Bos Saya Tidak Mengizinkan Saya Libur Pak Bagaimana Ya Pak Ujar Jurai Setelah Beberapa Waktu Berlalu Masalah Pekerjaan Kau Tidak Usah Khawatir Yang Kita Utamakan Sekarang Adalah Keselamatan Dari Pak Mantri Dan Istrinya Karena Ini Juga Melibatkan Kamu Rai Iya Pak Saya Menjelang Subuh Di Saat Semua Orang Sudah Tertidur Ivan Kemudian Terbangun Mukanya Pucat Dan Tubuhnya Terasa Sangat Dingin Ia Mencium Bau Lumpur Yang Melangsang Sampai Ketenggorokan Kemudian Ia Menatap Ke arah Kristi Yang Berada Tepat Di Sampingnya Ia Nampak Terkesiap Kaget Begitu Melihat Kristi Yang Dalam Pandangannya Perwujud Makhluk Menyeramkan Dengan Lidah Bercabang Ivan Kemudian Berusaha Menjauh Ketika Dalam Pandangannya Ia Melihat Sosok Itu Menoleh Menatapnya Nafas Ivan Berkemuru Istri Pak Kades Yang Tidur Tidak Jauh Dari Tepuk Kristi Kemudian Terbangun Ia Nampaknya Kemudian Juga Kaget Ketika Melihat Wajah Ivan Yang Kemudian Menegang Dan Sangat Ketakutan Saat Melihat Istrinya Sendiri Pak Ivan Bapak Baik-baik Saja Kan Pak Tegur Buk Kades Sembar Berusaha Membangunkan Suaminya Itu Suruh Dia Pergi Aku Tidak Mau Makhluk Menyeramkan Itu Ada Disini Ujar Ivan Menunjuk Ke arah Kristi Yang Masih Belum Sadarkan Diri Ini Bu Kristi Pak Istri Bapak Bukan Dia Bukan Kristi Pak Kades Pak Muslim Dan Juga Kak Iudin Yang Terbangun Karena Suara Ivan Yang Menglegar Itu Saling Tatap Satu Sama Lain Bidangan Saja Istrinya Kedalam Kamar Atau Di Atas Ranjang Itu Suruh Kai Udin Dengan Keadaan Masih Mengantuk Pak Kades Dan Buk Kades Dibantu Oleh Pak Muslim Terpaksa Harus Memindahkan Tubuh Kristi Menjauh Dari Ivan Apa Yang Kurasakan Sekarang Nak Tanya Kai Udin Ivan Terdiam Pola Matanya Bergerak Kekir Dan Kekanan Sepertinya Ivan Sedang Memikirkan Sesuatu Bau Lumpur Ini Terus Tercium Baunya Menyanget Sekali Kai Udin Kemudian Mengelah Nafas Ketika Mendengar Ivan Menggumam Cobalah Berdoa Atau Mungkin Kau Punya Alkitab Coba Baca Biar Hatimu Tenang Ujar Kai Udin Lagi-lagi Ivan Tertagun Ivan Yang Sekarang Sangat Yang Sebelumnya Coba Cari Salib Atau Kitab Suci Mereka Dulu Orang Yang Terkena Seperti Ini Harus Banyak Berdoa Dan Mengingat Tuhan Suruh Kai Udin Pada Pak Kades Pak Kades Berusaha Mencari Apa Yang Disuruh Oleh Kai Udin Tadi Namun Ia Tidak Menemukan Salib Atau Alkitab Dimanapun Itu Permisi Pak Saya Masuk Kamar Kalian Ini Ya Izin Pak Kades Ivan Hanya Terdiam Matanya Tidak Bergedip Menatap Lantai Tidak Lama Kemudian Pak Kades Kembali Keluar Dengan Memegang Salib Dan Alkitab Di Masing Tangannya Nampaknya Mereka Ini Rajin Beribadah Oce Pak Kades Pak Bapak Tahu Ini Apa Tanya Pak Kades Pada Ivan Ivan Kemudian Mengangguk Kalau Begitu Coba Bapak Baca Biar Hati Bapak Tenang Dan Hilang Semua Pikiran Yang Mungkin Mengganggu Bapak Lanjutnya Perlahan Ivan Kemudian Menggerakkan Tangannya Ingin Meraih Alkitab Yang Diserahkan Pak Kades Namun Sesaat Kemudian Dia Menggeleng Kenapa Tidak Jadi Pak Tanya Pak Kades Ivan Menggeleng Keras Kayu Udin Yang Sedang Menyulut Rokok Tembak Konya Tersenyum Bukan Dia Yang Tidak Mau Tapi Hantu Yang Ada Di Dalam Dirinya Menolak Ujar Kayu Udin Coba Kemarikan Salibnya Lanjut Kayu Udin Lelaki Rentah Tersebut Berusaha Meletakkan Salib Di Tangan Ivan Dan Menyuruhnya Untuk Menggenggam Salib Tersebut Namun Baru Saja Diletakkan Di Telapak Tangannya Tiba Tiba Tercium Bau Gosong Ivan Lalu Meleparkan Salib Tersebut Hingga Patah Kedinding Ucap Kayu Udin Seketika Meletakkan Tangannya Di Kepala Ivan Pak Kades Dan Istrinya Saling Tatap Ivan Kembali Tidak Sadarkan Diri Sehabis Azan Subuh Kemudian Saat Pak Kades Sudah Bersiap Dan Tengah Menunggu Kedatangan Curai Terlihat Tiga Orang Yang Sedang Berjalan Ke Ara Rumah Mantri Tersebut Setelah Disorot Dengan Senter Rupanya Itu Adalah Jurai Dan Orang Tua Dari Jamil Mana Jamil Tanya Pak Kades Belum Pulang Jawab Ibunya Jamil Tertengar Getus Tanpa Bapak Ibu Lagi Mereka Masuk Kedalam Rumah Dan Kemudian Kalau Dilihat Sepertinya Pak Mantri Ini Terkenal Penyakit Biasa Mungkin Demam Berdara Coba Besok Bawa Ke Bukes Mas Sakit Biasa Apanya Aku Ini Sudah Berpengalaman Dengan Hal-Hal Seperti Ini Dan Mereka Terkenapa Banci Dari Orang Yang Menginginkan Rumah Tangga Mereka Hancur Saud Kage Udin Kemudian Nampak Kesal Dengan Perkataan Ibunya Si Jamil Sebelum Ada Keributan Pak Kades Langsung Menengahi Sudah Sudah Kalau Tujuan Kakak Kemari Hanya Untuk Membela Anak Kesayangan Kakak Itu Lebih Baik Sekarang Kades Sementara Curai Hanya Dia Menunduk Tanpa Berani Mengatap Orang Orang Di Dalam Rumah Tersebut Kau Sudah Siap Rai Pukul Berapa Busnya Lewat Tanya Pak Kades Pada Curai Jam Delapan Pagi Pak Kemungkinan Lewat Sini Sekitar Pukul Jam Sebilangan Jawab Curai Baguslah Kalau Begitu Jadi Sekarang Kita Bisa Siap Siap Terlebih Dahulu Kata Pak Kades Mencari Tetamba Untuk Pak Mantri Jawab Pak Kades Singkat Curai Dan Pak Kades Nampak Sama-sama Saling Diam Saat Sudah Duduk Bersebelahan Di Dalam Bus Kau Rasa Dukun Itu Mau Menolong Kita Tanya Pak Kades Mungkin Iya Pak Tapi Kita Usahakan Saja Dulu Dengan Membayar Dua Kali Lipat Dari Bayaran Si Jamil Tapi Itu Pun Kalau Memang Benar Dukun Yang Itu Jawab Curai Pak Kades Kemudian Mengangguk Dan Malam Semakin Larut Orang-orang Di Dalam Bus Nampaknya Sebagian Sudah Terlelap Namun Pak Kades Sedikit Susah Untuk Memecamkan Matanya Karena Bus Yang Seringkali Menabrak Lubang-lubang Besar Di Tengah Jalan Sayup-sayup Ia Mendengar Bisikan Yaitu Bisikan Yang Seolah-olah Menyuruhnya Untuk Segera Beberapa Kades Sampir Terlelap Namun Sesenggera Mungkin Kemudian Matanya Terbuka Lagi Setelah Bus Kembali Berguncang Singkat Cerita Setelah Melewati Perjalanan Panjang Akhirnya Mereka Berdua Sampai Di Sepuah Pelabuhan Curai Nampaknya Sedang Tawar-menawar Harga Karteran Masuk Ke Desanya Dengan Seorang Bapak-bapak Pemilik Perahu Mesin Pak Kades Mendengarkan Obrolan Curai Dengan Bapak-bapak Itu Tanpa Ia tahu Arti Dari Bahasa Yang Dia Gunakan Dan Juga Yang Digunakan Oleh Mereka Katanya 150 Langsung Sampai Ke Desa Saya Pak Biasanya Kalau Umum Bukan Karteran Cuma 20.000 Per Orang Tapi Berhubung Kita Sampainya Sudah Sore Begini Jadi Taksian Air Milik Warga Desa Saya Sudah Pada Pulang Pak Kata Curai Apa Tidak Bisa Kurang Lagi Tanya Pak Kades Itu Pas Pak Tapi Saya Sudah Tawar Tapi Orangnya Tidak Mau Cukup Curai Ya Sudahlah Daripada Kita Permalam Disini Kan Malah Akan Semakin Membuang Buang Waktu Ujar Pak Kades Merogoh Dombek Di Dalam Saku Celanganya Beliau Kemudian Menyerahkan Tinggal Lembar Uang 50 Ribuan Pada Jurai Lalu Akhirnya Mereka Kemudian Berangkat Menaiki Perahu Mesin Milik Pak Ramli Sebut Saja Namanya Begitu Rinti Kerimis Mulai Turun Air Sungai Pun Nampak Bergelombang Wajah Pak Kades Nampak Menegang Kedua Tangannya Memegang Pinggiran Perahu Itu Tenang Saja Pak Tidak Akan Terjadi Apa-apa Pujar Jurai Menangankan Pak Kades Yang Nampak Ketakutan Setelah Melewati Belepon Sungai Terlihat Beberapa Rumah Dengan Penerangan Listrik Namun Sebagian Masih Belum Ada Listrik Ini Desa Saya Pak PLN Memang Belum Masuk Sampai Kesini Pak Hanya Orang-orang Yang Berada Saja Yang Memakai Jenset Untuk Lampu Dan Menonton Televisi Kata Jurai Menuju Ke Beberapa Rumah Yang Memiliki Penerangan Op Mang Op Seru Jurai Seraya Berdiri Ketika Mesin Perahu Tersebut Dislukan Jurai Langsung Melompat Ke Ara Jamban Dan Kemudian Menahan Perahu Agar Pak Kades Bisa Melompat Keluar Dekat Sekali Desamu Dari Belabuhan Itu Tadirai Dipintas 150.000 Ujar Pak Kades Jurai Cuma Tersenyum Menanggapi Perkataan Pak Kades Itu Mereka Kemudian Berjalan Menaiki Tangga Lempang Atau Tangga Khas Dayak Yang Terbuat Dari Kayu Bulat Pak Kades Yang Tidak Terbiasa Menaiki Tangga Seperti Itu Lebih Memilih Berjalan Di Tanah Yang Berlumpur Setelah Menaiki Dua Anak Tangga Lempang Pak Kades Nampak Tertegun Ketika Melihat Rumah Keluarga Jurai Yang Nampak Sangat Tua Dan Jukareor Bahkan Beberapa Dindingnya Sudah Ditambal Dengan Karung Agar Tidak Tempias Ketika Hujan Rumah Yang Bergaya Kuno Itu Memiliki Tinggi Dua Meter Dari Tanah Pak Kades Garu-garu Kepala Ketika Melihat Tangga Yang Sama Dengan Di Sungai Itu Terpasan Di Rumah Tersebut Ada Tangga Yang Lain Karai Kakiku Rasanya Lemas Naik Tangga Itu Bisik Pak Kades Membuat Jurai Menahan Senyum Lucunya Bapak Pegangan Disini Saja Nah Terus Belan Belan Naik Bapak Tidak Akan Kenaman Apa Kok Ujar Jurai Mai Kamai Panggil Jurai Pada Seorang Laki-laki Parubaya Yang Sedang Meraut Bambu Dengan Lange Atau Anak Mandau Iko Karai Ujar Ayahnya Sembari Menyoroti Jurai Dan Pak Kades Dengan Senternya Iyo Mai Ini Saya Datang Bersama Pak Abdul Kepala Desa Di Desa Tempat Saya Bekerja Ujar Jurai Memperkenalkan Inai Mana Tanya Jurai Lagi Kemudian Setelah Mereka Memasuki Rumah Tersebut Meski Dari Luar Sudah Sangat Tua Di Bangan Usia Tapi Di Dalam Rumah Itu Barang Barang Tersusun Sangat Rapi Dan Sangat Sangat Bersih Amai Memiliki Arti Yaitu Ayah Dan Inai Memiliki Arti Yaitu Ibu Ya Teman Teman Amai Inai Panggilan Ke Orang Tua Dalam Bahasa Dayak Murung Inai Itu Beli Gula Ke Warung Jawab Ayah Ya Mari Silahkan Duduk Pak Maaf Kalau Rumah Kami Kotor Sekali Pujar Ayahnya Jurai Semari Mengangkat Bambu Yang Ia Rau Tadi Lalu Menaruhnya Kesudut Ruangan Yang Sangat Gelap Di Rumah Jurai Hanya Terbagi Dengan Tiga Lampu Minyak Dan Hanya Ada Tiga Buah Saja Lampu Itu Pun Buatan Sendiri Dari Botol Bekas Minuman Karting Deng Membuat Pak Kades Baik Hati Itu Ternyuk Ya Allah Aku Sudah Sangat Bersalah Telah Menyalahkan Jurai Seharusnya Aku Tidak Boleh Menyalahkannya Dan Kemudian Menyangkut Pautkan Masalah Yang Sudah Dibuat Jamil Padanya Bertemak Kades Lumayan Lama Mereka Mengobrol Ringan Datanglah Seorang Perempuan Perubaya Bertubu Kurus Membawa Pungkusan Plastik Gula Di Tangannya Matanya Nampak Berbinar Binar Ketika Mengetahui Bahwa Jurai Telah Pulang Ia Memeluk Anaknya Tersebut Dan Menciuminya Dengan Penuh Kasih Sayang Membuat Pak Kades Semakin Terharu Dan Tanpa Sadar Meneteskan Air Mata Ini Siapa Rai Saya Abdul Bu Saya Kemari Karena Ada Sesuatu Yang Harus Saya Selesaikan Jawab Pak Kades Ibunya Jurai Dan Ayahnya Nampak Berdebat Dalam Bahasa Mereka Orang Tuamu Marah Rai Bisik Pak Kades Jurai Tertawa Kecil Saat Mendengar Pertanyaan Was-was Dari Pak Kades Itu Ah Tidak Pak Ayah Saya Menyuruh Ibu Saya Untuk Membuat Air Tapi Ibu Saya Bilang Bapak Ini Orang Muslim Makanya Mereka Berdebat Masalah Kelas Yang Akan Digunakan Untuk Bapak Makan Dan Minum Nantinya Selama Disini Ucap Jurai Menjelaskan Tolong Katakan Pada Ayah Dan Ibumu Agar Tidak Usah Khawatir Masalah Makanan Kan Kita Bisa Beli Saja Masalahnya Disini Semua Warganya Bukan Muslim Pak Jawab Jurai Pak Garis Menganggup Tiba-tiba Ayahnya Jurai Keluar Kemudian Dari Rumah Itu Lalu Beberapa Saat Kemudian Beliau Kembali Dengan Membawa Dua Buah Piring Dan Satu Buah Gelas Beserta Sendoknya Dari Mana Piring Itu Tanya Jurai Pinjam Ada Pamanmu Karena Cuma Mereka Yang Mempunyai Alat Alat Makan Khusus Untuk Orang Muslim Jawab Ayahnya Tidak Beberapa Lama Kemudian Empat Gelas Kopi Di Hidangan Bersama Dengan Nasi Lemang Dan Singkong Rebus Sambil Kemudian Makan Pak Karis Mulai Menceritakan Maksud Dan Tujuannya Datang Ke Desa Tersebut Bersama Jurai Kedua Orang Tua Jurai Nampak Saling Berpandangan Kalau Begitu Besok Saya Antar Bapak Keladang Ya Pak Karena Orang Bapak Cari Tinggal Di Pahumanan Jarang Sekali Pulang Kampung Kata Ayah Jurai Pagi Harinya Pak Karis Ini Sudah Berjalan Di Sekitar Rumah Jurai Ia Melihat Beberapa Ekor Babi Di Dalam Kandang Yang Tidak Jauh Dari Rumah Dan Ada Beberapa Ekor Anak Anjing Yang Sedang Bermain Kejar Kejaran Dengan Ayam Pak Kadis Ini Saraman Dulu Pak Panggil Ibunya Jurai Mata Pak Kadis Tidak Bergedip Melihat Makanan Yang Terhidang Ada Nasi Hangat Yang Dimasak Bercampur Dengan Upu Dan Beberapa Ekor Ikan Bakar Maaf Ya Pak Saya Tidak Punya Wajan Baru Makanya Ikannya Saya Bakar Saja Karena Wajan Lama Saya Sudah Pernah Dibuat Untuk Masak Daging Yang Bapak Tidak Bisa Memakannya Kata Ibu Jure Sambil Tersenyum Ramah Wajannya Lembut Dan Sangat Ramah Sekali Ah Tidak Masalah Bu Dibakar Pun Enak Tapi Ini Apa Bu Mirip Sago Ya Kalau Di tempat Saya Ini Mirip Sago Yang Sering Dibuat Bukur Kata Pak Kades Itu Upu Namanya Pak Terbuat Dari Singkong Dan Upu Ini Bisa Jadi Pengganti Nasi Pak Kades Nampak Lahap Sekali Makan Nasi Bercampur Upu Tersebut Sampai Sampai Ia Bersendawa Setelahnya Setelah Matahari Mulai Bersinar Hangat Pak Kades Jure Dan Ayahnya Berangkat Menuju Pahumanan Milik Dukun Yang Mereka Cari Itu Dengan Menaiki Cis Sekitar Kemudian Setengah Jam Kehulu Mereka Akhirnya Sampai Dimana Terdapat Jamban Kecil Yang Ada Sampannya Seseorang Laki-laki Kira-kira Berusia Sekitar 60 Tahunan Tengah Duduk Di Pelataran Ponoknya Itu Laki-laki Itu Memiliki Rambut Yang Sudah Memutih Sepenuhnya Dan Kumis Yang Sudah Memutih Tubuhnya Kurus Dan Berkulit Gelap Bagian Mata Kirinya Cacat Ada Apa Kemari Pagi-pagi Tanya Laki Itu Sambil Tertawa Ayahnya Jura Juga Ikut Tertawa Tidak Mungkinkah Kau Tidak Tahu Maksud Kami Kemari Kami Belum Sampai Disini Pun Kau Pasti Sudah Tahu Kalo Kami Akan Datang Makanya Kau Duduk Disini Menukuk Kami Kata Ayahnya Jura Laki Tua Itu Tertawa Terbahak Bahak Lalu Pak Kades Dan Tiba-tiba Pak Kades Merasakan Ngilu Dan Sakit Yang Luar Biasa Di Bagian Punggung Serta Kakinya Wajah Pak Kades Menjadi Memerah Karena Lehernya Terasa Seperti Dicekik Oleh Sesuatu Bagian Wajahnya Menjadi Panas Ketika Membuat Pak Kades Langsung Amruk Ke Tanah Ayahnya Jura Langsung Berlari Mendekati Pak Kades Ikut Ella Macam Tuh Ujarnya Serah Menatap Laki-Laki Tua Yang Masih Tertawa Terbahag Tersebut Jura Menelan Ludahnya Perlahan-lahan Ia berjalan Mundur Dan Bermaksud Meledekan Diri Karena Takut Melihat Keadaan Pak Kades Yang Seperti Itu Suruh Dia Pulang Dan Katakan Padanya Apa Yang Sudah Ditanam Tidak Bisa Dikali Lagi Ujar Silah Laki Tua Sembar Menyulut Rokok Tembak Kau Gilingnya Pak Kades Terbatuk Untuk Beberapa Saat Beliau Mengulur Kemudian Mengatur Nafasnya Ayah Jura Mendekati Orang Tua Tersebut Lalu Mereka Terlibat Dalam Perbincangan Yang Serius Sesekali Ayah Jura Menaikan Nada Bicaranya Bapak Tidak Apa-apa Kan Pak Apa Masih Sakit Tanya Jura Berusaha Membantu Pak Kades Berdiri Hampir Mati Aku Kemampak Kades Dan Beliau Terlihat Masih Lemas Akhirnya Selelaki Tua Pun Itu Mengalah Lalu Bertanya Berapa Kau Sanggup Bayar Aku Untuk Mematahkan Pak Maji Itu Pak Kades Yang Masih Lemas Dan Takut Menjawab Dengan Bibir Bergetar Saya Akan Bayar Dua Kali Lipat Dari Bayaran Si Jamil Kata Pak Kades Karena Ia Tahu Kalau Jamil Tidak Mengimpunya Uang Sebanyak Itu Untuk Laki Tua Yang Membuat Pak Kades Terbelalat Hah Pak Kades Kemudian Mengelah Nafas Berkali Kali Pak Kades Tidak Apa Pak Uang Yang Kubawa Tidak Sebanyak Itu Jirai Ya Allah Kepalaku Tiba Tiba Pusing Akhirnya Kemudian Mau Tidak Mau Pak Kades Terpaksa Memberikan Barang Berharga Yang Ia Bawa Untuk Mencukupi Bayaran Tersebut Dan Kemudian Menyisahkan Sebagian Uang Untuk Mereka Pulang Akan Kupastikan Pasangan Itu Akan Kembali Seperti Semula Ujar Sile Laki Tua Lalu Mengebuskan Asap Rokok Tembak Konya Yang Berbau Sangat Menyengat Sementara Itu Istri Pak Kades Baru Saja Sampai Di Rumah Yang Ditempati Oleh Ivan Dan Juga Istrinya Kayudin Nampak Masih Menunggui Mereka Sambil Terus Berdoa Tubuh Kristi Semakin Pucat Bahkan Ujung Ujung Jarinya Sudah Mulai Membiru Begitipun Juga Dengan Ivan Sesekali Kayudin Meletakkan Telapak Tangannya Di Dai Ivan Lalu Menatap Pada Kristi Malam Itu Hujan Turun Sangat Deras Diikuti Suara Guntur Air Sungai Meluap Dengan Sangat Cepat Raut Wajah Pak Kades Nama Kelisa Sesekali Beliau Kemudian Menjenguk Keluar Pondok Untuk Kemudian Memastikan Hujan Yang Turun Meski Sebenarnya Suara Kemur Hujan Begitu Jelas Itu Terdengar Jatuh Di Atas Atap Kira-kira Sekitar Pukul 9 Atau 11 Malam Hujan Mulai Redam Menyesakan Rinti Kerinti Kecilnya Itu Mereka Kemudian Berembat Berangkat Menuju Ke Daerah Sungai Yang Digunakan Untuk Mengubur Barang-barang Ritual Dari Pampaji Tersebut Air Sungai Itu Sangat Keru Dan Juga Deras Lelaki Tua Terjun Kedalam Air Dan Beberapa Kali Menarik Nafas Kepermukaan Sekitar 30 Menit Berjuang Di Dalam Arus Air Yang Deras Akhirnya Pungkusan Berisi Barang-barang Yang Diritualkan Itu Berhasil Didapatnya Tinggal Pungkusan Yang Berada Tepat Diseberangnya Diseberang Sungai Itu Mereka Kemudian Mengalami Sedikit Masalah Karena Perahu Yang Mereka Naiki Terbalik Sebab Terkena Hembasan Ekor Buaya Sungai Yang Benar-benar Besar Jura Yang Kemudian Paling Muda Di Antara Mereka Berusaha Sekuatan Aga Untuk Menyadat Perahu Yang Posisinya Sudah Terbalik Itu Ketepian Meski Jantungnya Saat Itu Berasa Hendak Copot Karena Kakinya Duri Namun Akhirnya Mereka Semua Berhasil Berenang Ketepi Dengan Selamat Si Lelaki Tua Itu Tertawa Terbahak-bahak Menatap Ketiganya Yang Sudah Pucat Pasih Karena Sangat Ketakutan Lalu Ia Berjalan Ke Arap Patok Yang Tertancap Di Bingir Sungai Tersebut Tidak Butuh Waktu Lama Pungkusan Benda Ritual Itu Berhasil Digali Dan Juga Diambil Setelah Itu Si Lelaki Tua Membongkar Kedua Pungkusan Tersebut Dan Langsung Mengumpurnya Menjadi Satu Hujan Kemudian Sudah Reda Suara Kodok Mulai Terdengar Persahutan Hampir Seminggu Sudah Setelah Kepergian Pak Kades Keadaan Ivan Dan Juga Kristi Sudah Mulai Membaik Keduanya Berangsur Angsur Sembuh Pak Muslim Dan Istri Pak Kades Dengan Setia Merawat Keduanya Dua Minggu Telah Berlalu Pak Ivan Dan Juga Kristi Sudah Kemudian Berbaikan Dan Kembali Menjalani Hubungan Yang Hangat Dan Romantis Sementara Jurei Yang Mendapatkan Pekerjaan Tetap Dari Pak Kades Tentunya Dengan Upaya Sangat Lumayan Sementara Jamil Tidak Pernah Lagi Menampakan Diri Setelah Dimarah Habis Habisan Oleh Pamannya Semoga Bapak Selalu Menjadi Orang Yang Bijaksana Dan Terima Kasih Atas Semua Kebaikan Bapak Pada Saya Dan Istri Ucap Ivan Ketika Mereka Akan Pulang Ke Kota Tempat Tinggal Ivan Dikarenakan Kristi Yang Sudah Hamil Tua Dan Kemudian Katanya Ingin Melahirkan Dengan Didampingi Kedua Belah Pihak Keluarganya Jujur Saya Sangat Berat Kalau Bapak Dan Ibu Pergi Tapi Saya Akan Selalu Mendoakan Semoga Bapak Dan Ibu Selamat Sampai Tujuan Dan Bisa Secepatnya Kembali Kesini Dan Juga Semoga Anak Kalian Nanti Menjadi Anak Yang Soleh Ata Soleh Ya Pak Kata Pak Kadis Yang Langsung Dicubit Oleh Istrinya Tidak Apa Ibu Saya Tidak Tersinggung Malah Saya Sangat Senang Mendengarnya Ujar Ivan Tersenyum Dan Kemudian Akhir Yang Bahagia Dari Cerita Yang Benar Benar Lumayan Sangat Panjang Ini Terima Kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Menyimak Video Kali Ini Ya Teman Teman Beginilah Akhir Dari Cerita Yang Berjudul Pampanci Mematikan Dari Pelosok Kalimantan Yang Ditulis Oleh Om Ras Nantinya Kalian Juga Bisa Mengenji Treat Beliau Secara Langsung Link Saya Taruh Di Deskripsi Video Kali Ini Jangan Lupa Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Klik Tombol Subscribe Serta Nyalakan Tombol Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Ya Tentunya Cerita Yang Horor Yang Bagus Bagus Tentunya Untuk Kalian Semua Dan Jangan Lupa Ya Teman Teman Untuk Kalian Tetap Jaga Kesehatan Kalian Dimanapun Kalian Berada Oh Ya Mohon Maaf Apabila Dalam Pembacaan Cerita Kali Ini Saya Benar Benar Banyak Sekali Kesalahannya Ataupun Bacaan Saya Yang Kurang Jelas Atau Banyak Salah Kata Yang Saya Lakukan Saya Mohon Maaf Semasa Besarnya Ya Teman Teman Terima Kasih Sampai Berjumpa Di Video Yang Terbaru Selanjutnya Dari Channel Mulai Sejarah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax